selamat menikmati sudah nyaman maksudnya hidupnya? sudah sebelum kita mulai kegiatan menjelaskan panggung kita pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa mulai berdoa selesai karena itu sudah berdoa sebelum kita mulai kegiatan menjelaskan panggung kita pada pagi hari ini gue akan menjelaskan dulu-lebih dahulu tentang permainan atau bimbingan kelompok yang akan nanti kita lakukan teknis permainannya ya ini dikulakan akan adalah permainan baru buat anak-anak iku nih ini dikulakan dulu ya jadi begini ya anak-anak pada pagi hari ini kita akan lakukan sesi bimbingan kelompok nah pada pagi hari ini kelompok pertama adalah kelompoknya Mas Ulu, Mbak Andila, dan Mas Fahri nah nanti tema dari bimbingan kelompok kita adalah pendidikan karakter dan bimbingan kelompok di era 5.0 atau sosienti nah setelah kita mengatakan temanya ibu akan memberikan media atau cara teman-teman untuk melakukan bimbingan kelompok jadi bimbingan kelompok kita akan menggunakan media dari ular tangga pemahaman pemaha paham dengan diri atau ular tangga pabedi nah nanti anak-anak bisa memainkan oke hubungan dari pendidikan karakter dengan ular tangga ini kenapa ibu menggunakan media ular tangga ini karena supaya teman-teman itu bisa lebih paham dengan diri dari teman-teman semua yang mana ibu mendengar isu bahwa ada nih anak anak hidup ibu dari kelas IPS 1 yang belum memahami bahwa saya masih bingung untuk lanjutkan perkuliahan di mana ibu saya masih bingung untuk bekerja di mana ibu nah ibu berharap setelah anak-anak ibu memainkan ular tangga ini melakukan bimbingan kelompok dengan media ular tangga ini ibu ingin anak-anak ibu lebih paham lebih mengenal dengan diri masing-masing gitu jadi lebih tahu oh iya saya mau lanjut kemana saya mau bekerja di mana mengetahui kelebihan dan kekurangan diri anak-anak ibu sendiri baik ibu oke baik langsung saja kita memainkan ular tangga Pak Bedi ini oke ini sesuai dengan yang tadi ibu jelaskan ya anak-anak ini adalah ular tangga nya media ular tangga nya nih setelah itu orang-orang aja nih silahkan milik orang-orang aja mau yang mana ayam ayam ya ibu oke silahkan mas Farid terlebih dahulu dimulai oke dua satu dua silahkan dibacakan pertanyaannya dari jawab oke pertanyaannya sebutkan kelebihan dirimu oke kelebihannya mas Farid apa saja kelebihan saya saya punya hobi juga bro iya hobi apa hobi saya manjat tebing oke berarti mampu nya kelebihan bisa manjat tebing karena tidak semua orang bisa manjat tebing oke terus yang kedua saya suka membaca buku oke terakhir membaca buku yang terakhir saya berisiko olahraga berarti jago terhadap olahraga jadi olahraga nya jadi nanti saya tanyakan kepada guru olahraga nya ke selanjutnya ke selanjutnya ke selanjutnya lima lima dua tiga empat satu dua tiga empat 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 alam maizmi sebut satu dua tiga empat 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 iya benar benar maaf dibaca siapa pokok idolamu kenapa mengidolakannya oke siapa itu boleh berapa satu saja satu saja pokok idolamu kalau musisi boleh enggak gak pahal keidolakan bebas Chris Martin kenapa nih alasan keidolakan Chris Martin Chris Martin karena beliau memiliki vokal yang bagus kemudian permainan musiknya juga karena bisa menginspirasi saya dalam berpain musik kecetanan dong buat aku lanjut ya lima 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 sama tuh bukan bapak-bapak apa kan beda beda tanpa apanya hmm toko indolat ku siapa ya bu hmm orang tua ku sih bu kenapa Nupang ban aku apalagi mamaku ya sehingga tepuk tangan tepuk tanganku usually asfari mas wabadi mas wabadi uswari dua 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 satu dua ya ampun abis kelebihan sepuluhan abis abis kekurangan ya kekurangan dari diri saya kadang-kadang saya berangkat sekolah itu terlambat 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 masuk sekolah saluran janjiannya kurang konten yang terakhir kadang-kadang saya lupa mengerjakan PR berarti mengerjakan PRnya di sekolah termasuk kiri-kiri mendapatkan pekerjaan oke Mas Farid sudah tahu dari diri Mas Farid berarti kelebihannya harus diperbaiki atau dilanjutkan untuk kelebihan harus dilanjutkan kalau kekurangan harus dikurangi berarti harus dihati agar tidak tidak terlambat lagi ya tidak dapat humania dari Bapak Satpam ya Bu lanjut naik oke lanjut Mas amal ya Mbak amal ya Mbak tiga satu dua tiga ya jawab dari angka satu sampai 10 satu sangat sedikit sampai 10 sangat banyak ada dianggap berapa kondisi masalah-masalah hidup kamu saat ini coba ceritakan nah untuk ke masalah-masalah saya dalam hidup menurut saya sendiri ini saya sangat sedikit berada di angka satu nah itu karena kenapa saya bilang di angka satu karena masalah saya itu sebenarnya cuma saya kurang kurang bisa dalam mengatur waktu iya manajemen waktunya kurang nah di rumah itu kadang-kadang saya suka bermain Hai terus kadang-kadang ketiduran habis ketiduran kalau mau berangkat sekolah itu pasti kesiangan itu alasan dari mas sering rambat masuk sekolah ya Bu oke namanya sudah tahu sudah sama-sama tahu berarti bisa mengingatkan mas Farid nih misalkan ada kegas atau apa bisa menjadi mas jangan lupa ya nanti ada kegas bimbing ini dikumpulkan Pertama itu bagi pengingatkan kita saling mengingatkan ya teman-teman baik-baik baik-baik oke lanjut selanjutnya saya umur ya Mbak Adi kan nanti dibawa masuk uru 5 2, 3, 4, 5 apa tuh berasa rumah atau sekolah nah apa ya kalau saya sih sekolah oke boleh ceritakan alasannya tidak pernah punya sekolah alasannya itu hanya banyak temen kalau di rumah kan paling saya orang tua sama adik kalau bisa ditemukan sepipu jadi saya itu lebih suka di sekolah rame-rame banyak temen-temen bisa jajan mendapatkan jajannya ya itu bisa oke tapi ingat jangan lupa juga kewajiban di sekolah dan rumahnya yang ini juga bisa membantu orang tua ya jangan sampai pulang sekolah terus lupain jangan sampai ingat orang rumah juga khawatir kalau misalkan terus uruh tiba-tiba di sekolah sampai sore ke rame-rame-rame gitu kan betul juga ya Bu iya jangan sampai lupa ya Mas ya jadi lanjut makasih apa yang satu itu gimana nih itu Mas apa itu 2, 2 1, 2 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 4 1,2,3 1,2,3,4 apa harus kamu baca? mau baca? belum bacakan kotos apaan bu? kamu punya kotos apa? yang sering kamu tulis atau yang menjadi acuan kamu diam itu emas dulu oke, kotosnya adalah diam itu emas oke, dibantahkan emas dulu diam itu emas jadi maksudnya jangan wadzirah udah makan dulu bukan gitu bu maksudnya tuh kalau diam di saat yang tepat kalau lagi ada masalah kalau kita diam dulu kan gak merembet jadi kita bisa menahan emosi gitu loh gak diam terus ya bingung oke, lanjut mas Farid 6 6 melebihi mas Ulung nih 2 ke 4 6 aman 5 1,2,3 salah 1,2,3 10 10 10 oke relax 2,3,4,5,6,7,8,9,10 habiskan sudah nih relax sudah bu untung sih gak mau ngilang ya bu ini jadinya gak mau ngilang 5 2,4,5 yeay segitu 5 hal apa yang kamu sesali dalam hidupmu dan sesali kurang memanfaatkan waktu belajar dengan baik udah ketemu jadi jadi nilainya turun itu berarti ini bisa menjadi acuan ke depannya kapan kalian akan ujian lagi? bulan depan kan sudah mau TS kan? iya luas bu oh iya lupa maaf ibu lupa oke, lanjut 2 2 8 7 9 10 kembali woy woy lanjut woy gue 2 1 bentar kan ini waktu mis? yang sama ini kartu gini loh 6 4 aman loh melewati ini 1, 2, 3, 4 sudah menginis kan? ya kan jadi menginis oke maka saya sudah selesai oke, soalnya permainan sudah diakhiri oleh mas Farid ya karena sudah selesai ibu ini meminta teman-teman semua untuk korefasikan bersama-sama setiap menuliskan kesan atau pesan dari teman-teman mungkin di ucapan kesan misal permainan atau pesannya bisa ucapan terima kasih, motivasi atau kebakan normal atau gimana? pesan dari pesan saya saat mengikuti ini seru ibu, seneng terus kita bisa jadi lebih kenal deket kita juga usah mengetahui tentang diri kita kayak gitu jadi seru aja untuk karir nih tadi sudah tentang kelebihan dan kekurangan nih mungkin ada parangan untuk karir kedepannya dari mas Farid dulu nih kalau aku mungkin buat karir kalau buat cita kita sih mau jadi guru sih hmm jadi bisa masuk ke pendidikan kegulan FIP berarti ibu jadi Pak Adila? saya ke lanjut kuliah oke Mas Ulu? saya 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 ini oke jadi teman-teman semua sudah memiliki pandangan untuk karir kedepannya ingin jadi apa dan lanjut ke kuliahnya oke oke jadi kalau begitu sesi ikon bimba yang komok kita pada hari ini kita akhiri bersama karena kamar sudah meragasikan diri sudah mengungkapkan tentang planning kalian kedepannya juga pesan dan pesan sama permainan atau selama itu bimba yang komok ini kita akhiri bimba yang komok ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih